Ini sebenernya nggak boleh sih ya, ngasih makan angsa itu nggak bagus, tapi lihat tuh, susah sekali menertibkan turis-turis tentunya. Itu teman-teman pemandangannya di kota Lutsen, dan itu ada semacam kastel di sebelah sana. Ini hari pertama di tahun 2018, seperti biasa, jadi kota Lutsen adalah seperti rata-rata kota di Swiss ya, sangat bersih, dan bangunannya tua, banyak bangunan bersejarah. Coba lihat tuh, ya seperti yang udah saya tunjukin di video-video saya sebelumnya, betapa teraturnya kota di Swiss ini. Jadi lihat tuh, pejalan kaki, ada simbolnya sendiri sebelah kiri, sepeda, terusnya sepeda yang datang dari sana, harus nunggu di sebelah sini, dan itu buat mobil. Dan bahkan di sini juga ada tanda hati-hati buat pejalan kaki. Jadi seperti itulah kota-kota di Swiss ini. Oh iya, saya lupa bilang bahwa di kota Lutsen, itu nggak ada perayaan malam tahun baru ya, di tanggal 31 Desember. Jadi nggak ada kembang api, tadi malam nggak ada kembang api, cuman kembang apinya ada, tapi ya dari pribadi masing-masing ya, dari orang-orang biasa. Bukan dari kota yang mengorganisir. Dan kembang apinya, yang ofisialnya itu baru ada malam ini, jam 8 malam kurang lebih. Tapi saya nggak tahu apakah saya bakal tinggal sampai jam 8 malam di kota Lutsen. Kita lihat aja ya, ntar ya. Jadi kota Lutsen ini penduduknya sebenarnya lebih sedikit dibandingin dengan tempat saya tinggal, kota Basel. Tapi bangunannya lebih bagus menurut saya, dan kita bisa lebih banyak menemukan hal-hal yang menarik di sini. Dari sebelah sini, seperti ini pemandangannya. Dan setiap di pinggir sungai selalu ada pelampung, ya begitulah teraturnya ya. Ini jembatan yang saya belum tahu namanya, tapi lumayan terkenal di sini. Ada dua jembatan seperti ini yang terkenal banget, yang satunya lebih terkenal dari ini, tapi ini juga bagus. Ntar kita masuk kayak sana. Dan ini kita pemandangan dari jembatan. Lihat tuh teman-teman kayunya. Ini udah tua banget, tapi tetap terawat. Ya mungkin udah direnovasi ya bawahnya ya. Jadi jalannya ini udah, mungkin udah dikasih beton atau gimana. Di sini ada semacam miniatur dari kelahiran Yesus. Ya seperti yang kalian tahu, Swiss itu negara yang sangat banyak penganut katoliknya. Jadi hal-hal seperti ini banyak terlihat di kota-kota. Oke, jadi jembatan ini dibangunnya tahun 1408, lalu tahun 1889 diperbaharui lagi. Itu adalah tulisan Jerman kuno ya. Jadi setiap di atasnya tuh selalu ada lukisannya teman-teman. Kalian yang ngerti, mungkin kalian bisa kasih tahu saya temanya tentang apa lukisan itu. Karena saya sendiri nggak tahu. Kalau setahu saya, sini mungkin 10 perintah. Tapi ini ada lebih dari 10. Ini sistem manajemen sungainya ya. Oke teman-teman, jadi ternyata sejarahnya itu dulunya dam ini. Itu buat energi untuk penggilingan gandum ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, bisa baca. Kalau yang bisa bahasa Jerman. Jadi mereka ada turbin-turbin seperti itu. Dan itu buat menggerakkan penggilingan gandum. Jadi tenaga air. Menariknya pemandangan kota di kota Luzern ini. Satu hari setelah perayaan tahun baru itu sangat bersih. Saya bingung kapan mereka bersihinnya. Mungkin malam sekitar jam 3 pagi mereka bersihin tempat ini ya. Dan ini adalah salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh turis dan bahkan orang lokal sini juga. Karena daerah sini banyak kafe dan tempat-tempat yang menariknya. Dan seperti selalu ada di Swiss itu air mancur seperti ini ya. Yang airnya tentunya bisa diminum. Nih airnya bisa diminum. Dan mereka juga suka ngelempar koin-koin di sini. Saya nggak tahu artinya apa. Tapi air di situ bisa diminum ya. Kalau lihat teman-teman. Ini dari sungainya. Jadi saya berencana buat sarapan di restoran ini. Dan lihat tuh. Sebelahnya ada sungai. Dan sungainya jernih banget. Oh my God. Ini. Aduh. Kalau boleh aja musim panas saya berenang di sini. Sangat-sangat menarik sekali. Oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita. Sarapan di pinggir gilingan gandum tadi. Kalian dapat roti. Sebanyak-banyaknya sebenarnya. Jadi bayarnya kurang lebih ya 100 ribu. Tapi kalian bisa bebas. Ngambil sepuasnya roti-roti ini. Lalu kalian juga bisa ambil. Ada butter, nutella, dan segala macem. Dan tadi untuk minumnya saya udah pesan cappuccino. Standart ya. Oke teman-teman. Ini jadi jembatan yang saya tunjukin tadi. Nah ini kalau dari luar. Seperti ini. Dan di atas sana ada tembok kota tua. Dan itu tadi tempat kita sarapan ya. Tuh. Lokasinya. Ini sekali lagi kota Lucean. Dari Dam. Tuh lihat tuh. Ada pohon besar banget seperti itu. Ini kalau di kota-kota di Swiss kayak gini ya. Atau pada umumnya di Eropa. Jadi kalau ada pohon yang udah tua sekali kayak gitu. Walaupun itu tanah, lahan kalian. Kalian gak bisa sembarangan tebang pohon itu ya. Pasti kena protes gitu. Dari kota. Karena mereka punya aturan-aturan khusus. Bahwa bangunan atau tanaman yang ada kaitannya dengan sejarah suatu kota. Maka itu akan dilindungi. Jadi walaupun itu tanaman di halaman kalian. Kalian gak bisa tebang sesuka hati. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke kota tua. Kota tua di Lucean. Bangunannya. Walaupun tua sangat terawat ya. Jadi disini jadikan pusat perbelanjaan sebenarnya. Ya ini dia. Bangunan-bangunan di kota tua. Tempat apa ini saya juga kurang tahu sebenarnya. Mesti baca-baca dulu. Mungkin kalau nemu nanti saya tulis ya. Tuh liat bangunannya. Masih sangat terawat sekali. Jadi kalau kita bisa menghargai sejarah gitu ya. Karena sejarah adalah identitas kita. Oke. Namanya Hirsundplatz. Tuh liat tau. Buat kalian yang mau kesini. Dan ini suasananya masih penuh dengan aksesoris Natal dan Tahun Baru ya. Banyak lampu-lampu seperti ini. Jadi teman-teman bahkan saking benar-benar menjaga sejarahnya. Jalan-jalannya kan ada kayak bebatuan gini ya. Jadi apa namanya sih. Tekniknya saya gak tahu dalam bahasa Indonesia. Dan mereka membedakan. Ada yang berbeda disini. Dan ini dulunya adalah tembok bangunan. Jadi rumah dulunya. Disini ada rumahnya. Dan karena rumahnya itu dirobohkan. Mereka tetap melihat memelihara. Oh dulunya disini pernah ada rumah dua biji gitu ya. Jadi kalau dari jauh mungkin terlihat seperti ini. Bahkan walaupun mereka merobohkan bangunan tersebut. Mereka tetap membuat semacam tanda. Bahwa disini pernah berdiri rumah yang cukup bersejarah. Oke teman-teman saya juga pengen nunjukin satu konsep yang saya udah sering lihat disini. Mungkin di Indonesia belum ada. Jadi lihat tuh. Jadi disini namanya ada perusahaan rent a box. Jadi kalian bisa menyewa satu space disini. Buat menjual barang-barang berharga kalian gitu ya. Jadi ini semua second hand. Kalian sewa disini. Satu box ini gak tau harganya berapa. Dan ya. Jadi kalian bayar semacam sewa tempat gitu ya. Buat menjual barang-barang bekas kalian. Kebanyakan memang barang-barang kayak perhiasan, jam tangan. Dan harganya coba lihat tuh. Ini kalau buat kalian yang berburu second hand. Harganya. 4 juta. Ini 15 juta. 10 juta. Harga barunya mahal banget pasti ya. Dan ini. Kalau kalian pengen jam-jam asli buatan Swiss. Ya tetap mahal sih harganya. 20 jutaan. 30 juta. Mungkin juga buat ide juga. Seandainya belum ada ya di Indonesia ya. Ide buat kalian. Untuk bikin usaha seperti ini. Saya bawa kalian jalan-jalan di kota Luzerno nih. Seperti inilah pemandangannya teman-teman. Bangunannya benar-benar tua-tua sekali ya. Lihat tuh. Coba bayangin kalau di Jakarta sungainya seperti ini. Bersih. Indah. Walaupun ada pedagang. Tapi pedagangnya kan bisa ditertipkan gitu ya. Dikasih syarat. Kalau kalian mau berjualan di sini. Seperti ini. Harus seperti ini. Lihat nih. Di sana pun ada stand tokonya. Ini ya. Ini pedagang. Kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang pedagang kaki lima gitu ya. Mereka dia jualan makanan. Tapi begitu bersih tempatnya. Karena mereka membuat aturan. Dan kalau orang itu melanggar aturan. Maka dia tidak boleh berjualan lagi di sini. Lihat tuh teman-teman. Ini sebenarnya gak boleh sih ya. Ngasih makan angsa itu gak bagus. Tapi lihat tuh. Susah sekali menertibkan. Turis-turis tentunya. Padahal ini hari pertama setelah malam tahun baru. Coba bayangin. Ya. Itulah. Kalau negara maju. Mereka sangat memperhatikan kebersihan ya. Tuh ada kapal mau parkir. Oke teman-teman. Sekarang kita lagi nyoba naik ke atas bukit. Dari kota Lucerne. Jadi ada tempat namanya Montana. Itu kita bisa naik semacam kayak kereta. Kereta naik ke atas. Dan dari bukit sini. Pemandangan danau Lucerne itu sangat bagus ya. Kita coba dilihat. Tapi sayangnya mataharinya udah gak bersinar seterang tadi. Tapi semoga tetap menarik ya. Oke teman-teman. Sekarang kita ada di bukit ini. Udah sampai. Itu di belakang adalah Pilatus. Dan lihat tuh. Itu pegunungan-pegunungan semua. Di bawah itu kota Lucerne. Dan itu danau nya. Pemandangannya indah sekali ya. Pemandangannya indah. Pemandangannya indah.